jadi nomor untuk sekarang karena di season 9 lalu saiko pernah keluar kan pernah keluar pernah bermain tapi jadi mid laner momo iya ada beberapa posisi yang udah dicoba loh hmm nah ini nih lagi-lagi last pick untuk jungler dari bigetron alpha masih ada link juga menurut aku kalau memang mau main asasnya masih ada hayabusa dan hanser diboong itu saja atlas wah tuh kan bener geroknya dipakai sama supercan dan atlas dari ki yang tertau begitu menyerangkan hadir di game kita yang kedua setelah lagi di game yang ketiga kita akan melihat buktian setelah lagi masuk ke dalam land of dan so epi lorna mana suaranya sedap itu dia masih ada semangat dari alterchamp masih ada semangat dari bigetroopers dan saiko dibendung oleh dua orang langsung lo dia lawa ada lilia ada atlas mau gak mau saiko coba SP sisa segitu pulang iya dan ingat ya ini kan ngebawa franco dari alter ego so bener-bener mengandalkan yang namanya ironhook kalau dia belum dapetin level 4 nya belum ada beladian tentu gak akan ada kompo tapi kalau ironhook nya bisa mendapatkan satu main dari bigetron alpha itu harus dikulop walaupun ada priva yang kita lihat dari marki yang mau avarice juga yang dia bawa kita udah biasa lah ngeliat avarice di awa wey wuh apapun iya alter ego apa ya ampun tapi wuh ternyata ada yang tertangkap dan saiko wuh ternyata kembang nam jadi first blood untuk bigetron alpha by Samsung Galaxy A23 dan ini tentunya tanpa alasan bikin om mereka bener-bener begitu kuat dengan adik laut kali ini bahkan payball di pulmundo oleh sorizo satu bubarnya yang bagus dari superkent monfi masih bisa bertahan tentunya dan yang suka dari bigetron ada arlinya mereka nih iya arlinya mereka betul mereka punya moreno mereka bisa ngusih liat sama udill bahkan dipop begitu saja itu mau gak mau sampai udill harus bakal jadi call plus sekarang juga mereka punya support yang baik kalau sampai tak pulang berantem sama pai dan waktu itu cukup lama lilia dateng kelar pai iya bener-bener kelar bayangkan aja ya iya bener liat sorizo nya masuk dari ada pilih dan bahkan kini gak tumpah failing memberikan space car superkent berhasil kemanakan turtle selain by Samsung Galaxy dan bahkan dua pemain dari alter ego sport ditumpahkan di area rivernya ingat ini ki kita tau atasnya bener-bener menyeramkan wow ini ini gua cukup tidak mengerti dengan alter ego baru mereka sangat-sangat dan ibah dari ai nya lho kenapa? karena fataling kan belum keliatan keluar si momo iya apakah tidak ada perhitungan di sana apakah mereka hanya tinggal mencoba untuk masuk lalu gambling disitu lho masalahnya dipain godom ajus lu iya itu makanya si momo jadi informasi udah dapet kita tinggal nakep aja dan lempar pemain dari alter ego sport dan buat temen-temen jangan apa ya tanggal 18 Maret aku punya kesempatan untuk memenangkan skin Mal Bibi dari Grab jadi langsung aja cek informasi lebih lanjut dengan cara nge-scan QR code di bawah sini siapa yang pengen punya skin banyak aku pengen punya cemomo buruan skin dan Oogi sudah melihat perdagangan seriboy di area rumputan tapi kalau 1v1 sama seriboy kayaknya bukanlah suatu hal yang bijak ya buat kia jadi bakal mundur saja cari informasi terlebih dahulu sebetulnya kali ini farming lagi fokus lagi di area-area nya lho ini bener-bener ya ini mungkin dari faih-faih tadi itu udah berani banget loh cemomo mendadaknya penalti zone kesitu sebelum adaannya sebelum adanya fataling keluar plus tadi lebih banyak lagi player dari Biggeron yang ada di area tersebut bener-bener gambling yang dilakukan oleh pemain dari Altar Ego hingga efeknya coba lihat mereka kehilangan harta mereka kehilangan dari player nya dan sekarang ada sebuah setup agika yang akan dilakukan dan itu dia sebuah dua orang yang beli yang mencoba menyelamakan hidup saya tetapi Ken maju dengan tebal dan terkena start dari Raizal nya Wil mencoba untuk melakukan trade tapi kali ini super Ken berhasil untuk ditemukan semenjak si Libodata tapi Moreno mencoba untuk memberikan poke damage sementara ini harus peace yang dimanfaatkan oleh marquee di area bawah dan bahkan tertelannya juga sudah mulai muncul ini sejari kesempatan Altar Ego mereka dapetin objektif karena sup Ken sempat tercutik ufff hampir penalti zone yang mudah di expect ketika Ki melihat paki di depan mata langsung mengeluarkan flickernya oke dan sekarang pertempurnya kembali terjadi tadi masih udah ada penalti zone gak ada lagi dua ini kalau dibiarkan berantem ini sekarang-kari minggu ke hari Jumat baru kelar tuh kan Jumat kan ya mulai itu tau week kepat tuh aduh bener juga tapi kali ini perken sudah mulai kembali muncul demikian sudah mulai terlihat juga di area river nya dan Ki membuka lagi dengan satu batal setidaknya super dapetin space tapi dengan adanya satu warren who mengarahkan seorang main Nokia coba ditahan betul saja ke satu warren-warren relation dan Ken sempat untuk masuk dengan ke bawah tapi Sorizo pilih prefer fighter mencapai satu versus tiga pahadipan mata dan bahkan Daud kill diamankan dari seorang Sorizo Moreno pun berhasil lontok membantu dengan adanya magical image yang begitu sakit dengan Greek lo dan juga magic shopweb itulah disana Sorizo melompat disitulah Sorizo bro langsung terucap Cie Momo dua orang perbannya enggak banget ya kamu ya bisa banget loh sorry bro sorry ya Moki Malik itu balik tadi impactnya mereka saling tungguan aja dengan masing-masing ritual skill yang ada ya yang udah dikeluarkan ini barusan adalah sebuah shop lagi itu udah tauan Saiko udah ngebuka satu buah ironhook tapi Brodyhan belum keluar loh jadi ih sempat untuk menahan karena tadi beritanya udah keluar duluan tuh iya plus tadi ada ini emang Saiko tadi apakah kita emang tidak melihat atau bagaimana saat dia hasil merangkapkan Lili tidak ada Brodyhan situ masalahnya karena masih sempat lexus loh Cie Momo ragu banget soalnya dia mungkin melihat Sorizo nya tiba-tiba mau loncat juga loh dengan Brave Fighter temen-temen yang pengen dateng nonton MPL boleh banget dong apalagi kalian punya ayang-ayangan ya langsung aja nikmatin kode promo MPL date ini ada di sekon 20% untuk minimum pembeli tiket 2 dan juga maksimalnya itu beli 4 jangan bayangkan ya kalau banyak-banyak kawan kalau punya ayang banyak banget dan kalian bisa memaksimalkan tentunya dan menikmati diskon sampai 80 ribu tentunya coba beli di ini beli aja iya juga ya kalau beli banyak ngebuka aib sendiri aja bener-bener juga kamu pergi sama siapa kamu dibantik banyak banget eh tapi dia remit Sorizo kali nih mengusir pertakan dari sang pai dan Cie masuk satu bapak taulnya kori ada tiga main dan follow up super gila satu bapak just psycho bersama menang apa itu dia di depannya Udi bakal ditahan dengan satu bapak riad dan banyak pemain dari alter ego e-sport ditumbangkan dia remitnya biget run over lihat kemistri mereka follow up demi follow up yang bagus banget long ini setupnya yang begitu baik tapi bener-bener dimomong ini perlu gue pribadi ya dengan begitu terlihatnya Kie Kie yang masuk ke area dari human fashion tidak ada satu flicker pun si momo coba lihat mereka duek banget mereka lorespon banget terhad pergerakan dari Kie ya mungkin mereka masih ragu-ragu ini ini mau dikeluarkan apa enggak fatalnya itu gimana caranya mereka mau dinaik counter setup yang dibuat sama bigirong alpha itu bener flicker dari Raziel masih ada psycho juga masih ada bener-bener semuanya lorespon banget ini disaat fatal yang ada di area atas yang keluar mereka masih santui berdiri disitu wah lihat Kie nya sekali Kie nya terbang semuanya bulai keterkiri dan fat yang dibuka itu saiki berhasil untuk menumpang silly boy memang sempat ngebuka reward manipulation tapi ingat gak ada dance nambahan dari alter egoisports demakan psycho dipukul mundur kali ini di area atas Moreno bener-bener gak mau kasih chance untuk psycho mundur tapi Marky gak sempat tertarik dan psycho tumpang di tangan Marky kali ini pemain-main dari alter egoisports sudah mulai kegelik satu persatu pabung oke DHS golden sub sudah ada ready to fight bersama dengan rekan-rekan kalau kita berkaca sekarang ngelihat bagaimana Beatrix satu Fury Hammer ada satu BOD udah jadi mau bergerak kemana dulu nih Malfi Roar dulu kayaknya yang bakal dijadiin Marky kayu banget loh Marky kaya banget kan dan terlihat ya keten dari farmingnya emang ada perubahan cemua antara assassin dan juga tank yang gunakan psycho belum bisa dapet target yang yang renyah banget gitu loh untuk dimakan sama pemain-main dari alter egoisports karena kalau dia nangkapnya ke Moreno eh masih ada black shoes dari Moreno nya bahkan masih despring itu bocil bisa lari-lari kemana-mana bisa aja kan kalau kita emang belahannya bisa menang karamor tapi image-nya memang harus bener-bener cepat ya sebelum dia mengeluarkan black shoes masuk lagi dan kan Marky memiliki space yang cukup banyak psycho berhasil ditunggangkan terlihat dari alter egoisports tidak akan begitu saja selesai untuk berahan tapi Marky mencoba untuk memberikan poke terus-menerus ke arah pemain mandai alter egoisports lihat dia terang apa mereka gak perlu commit loh setidaknya mereka mereka ngepokasi space ke Marky itu udah berasa sakit banget dicicil sama Marky dan sekarang dengan kebedaan network yang terlalu jauh 7.000 alter egoisports harus menang dari semua turat mereka dapetin mungkin split push yang dilakukan sama alter ego plus yang kalian lihat dan begitu langkah pacuk dengan kye aja kye masuk semua informasi dari alter ego terada mencar bener-bener mencar dan kadang satu momen dia masih nahan disitu menerima apa-apa nih tuh tersorizo bakal coba untuk dipotong tersorizo masih bisa bertahan dan bakal dipotong Rizal pai kali ini mencoba undur bakal coba dikejar where are you going pai dan bakal kena efek slow namun masih berikan kesempatan karena lihat targetnya berubah siliboy bakal coba dikejar oh my god ken wajah selagian lagi membuat siliboy tidak mudah untuk bertahan dan berhasil mengandung pemain dari alter ego dimana di gitar Allah sekarang mereka punya lord yang berjalan kaya bawah wah ini menang lagi loh dari berbagai sis 8500 inner karet hancur bawah hancur atas menyusul itu gimana ceritanya sorry zu ga ga mokat coba di bawah mana coba ceritanya sorry bro gua belum bisa ditubangin kayak ini tuh ga sticker story bro ya ya ga sih ada kan ya oh my god dan bahkan sorry bro di itu ya sorry bu ini bener-bener dinominasi banget oleh Bitoral Avalia perbedaan networknya terlalu jauh bisa bikin beli kota kayaknya hingga 3GB di dunia games dan yang pastinya juga kita akan melihat lord yang mulai bertalan seharian bawah lihat dia mulai masuk fatahnya ada 2 main bahkan terkasih lagi sama ken poin terus berjalan dari Bitoral Avalia dapetin 2 killnya dan Bitoral Avalia mengusir pemain dari alter ego Bitoral Avalia mereka mencoba untuk membutuhkan rata ilusinya tapi apakah alter ego mereka mahas bertahan kali mengisahkan odialin kesai kesendirian namun Moreno paksa pedang ditulia kesabahan yang memakan hasil untuk Bitoral Avalia 2-0 diamankan wow 11 menit gila lu 11 menit sih